Cukup yang meratakan mereka, ulama-ulama kita itu seperti anjing? Ini kan tidak ada kestabilan. Karena kalimat di sini, Wa'idh-Ratimol Ar-Sali. Bukan hanya dimiliki untuk durian nabi saja yang harus dimilihkan. Semua manusia dimilihkan lebih-lebih orang-orang yang berjuang di jalan aw. Allah. Para ulama. Nah ini yang perlu saya sampaikan ya. Karena nantinya begini, Kalau ini kita bahas para habaib, Itu kan orang-orang. Itu kan. Maka kalau tidak seakan-akan membenci kita, Kita dikatakan orang munafik. Justru ketika mereka orang arat, Kalau mereka sendiri pun juga membenci ulama kita, Munafik. Dan begitu, Kenapa saya katakan? Dalam kalimatnya begini, Wa'idh-Wa'idh-Wa'idh-Wa'idh-Wa'idh-Wa'idh-Wa'idh-Wa'idh-Wa'idh-Wa'idh-Wa'idh-Wa'idh-Wa'idh-Wa'idh-Wa'idh-Wa'idh-Wa'idh-Wa'idh. Kalau soalan habib juga, Membenci kepada ulama-ulama yang selain hama'id, Menghinakan sama, Prosisinya sama seperti kita membenci mereka, Mereka bisa jadi dia orang munafik, Dia juga benar-benar dosa seperti orang yang zaniat, Bahkan huayotohun, Najis hukumnya. Sama. Jadi jangan sampai, Ini dibalik mata, Karena mereka berasatu di harosul, Kita makhluk santara yang diserang, Wah, pembenci habib. Sama, mereka berasatu sama ulama kita, Munafik. Karena tidak ada yang lebih utama, Mau ahmar, mau akhsat, Lali'awabin walali'ajabin, Tidak ada yang bisa mengungguli kemuliaan Bagi orang Arab atau kemuliaan ajar. Sama rata. Kemuliaannya terpukun hanya dengan ketakwa. Ketakwaan. Ini kemuliaan anda, Wah, kita, Ada sebagian ini, Bahkan mereka menganggap kita ini adalah orang yang sekuler. Kita menganggap sebagai orang yang rasis. Kan begitu. Banyak orang yang berkualitas seperti itu. Saya tahu, Sekarang saya bertanya, Kemana ketika engkau telingatmu mendengar ada Habib yang mengajik-anjikan ulama kita. Ketika ada Habib yang menganggap ulama-ulama kita ini yang sampah, Ulama kita ini yang hanya sirup dalam dunia dan pemerintahan. Kemana anda? Yang memulai rasis dalam hal ini adalah mereka. Oklum habib dari bakar lawi. Lawan jangan. Lawan. Begitu. Perlu keseimbangan. Awas, ini catatan. Saya berbicara kayak gini bukan hanya di media. Saya kemarin, Rame dengan orang. Aduh, orang FVI, orang Wahabi, orang Tablet. Semuanya kumpul. Tahapisin semua. Kamu tahu, Sebagai anggota FVI, Kamu tahu, Cicak, mereka ini seperti apa dulunya. Mereka gak bisa ngomong, Bukan gak? Kalau saya buka, Bisnis terbesarnya di Indonesia yang membahayakan umat seperti narkoba, Itu aja. Betul. Makanya jangan berat-berat. Kita berat-berat. Oh iya. Itu apel keceplosan. Mohon maaf. Wah kita ini lho, Observasi. Observasi dengan masyarakat. Betul. Jangan macam-macam. Dan kira kita ini sebagai orang yang membuji mereka. Saya balikin. Kalau mereka benci kepada ulama kita, munafik sama, lebih munafik lagi, mereka tidak sadar mereka sudah jorbelnya di N.O. Ya, nah, total pulangnya anti-dijal, mereka itu jorbelnya di N.O. Terus pulang ke rumahnya, kan punya rumah sendiri, kan begitu, pas apa yang ke rumah orang, terus hidup di situ, beranak di situ, gitu. Contoh, di Indonesia itu sudah ada, mohon maaf, Muhammadiyah, gitu kan, Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah dengan N.O. oke lah, gitu kan, kenapa kalau oke lah, gitu kan. Karena di situ ada Kiai Mas Mansur yang dulu ikut berjuang bersama, boleh gak tanya, tanya apa itu, nah, ini kan selama ini kan dibahaskan N.O. terus ya, ya, bahkan yang sering tenor, penumpang-penumpang busnya kan bus N.O. Ya, ya, yang perlu saya pertanyakan, kok enggak ada yang mumpak, bus Muhammadiyah? Kenapa bus alasannya, ada enggak? Ya, 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 apa, jejak digitalnya? Karena, kalau di di Muhammadiyah itu, semuanya harus berdasarkan ilmiah, apa adanya. Karena sama-sama organisasi, bus? Memang sama-sama organisasi. Makanya, Muhammadiyah itu lahir lebih dulu daripada Naktur Kulundama, dan begitu, yang diperintahkan kepada Kiai Ahmad Dahlam itu kan, untuk mencerdaskan kehidupan para bangsawan. Jadi, transformasinya Muhammadiyah itu dulu adalah dari Kiai Soleh Darat, yang mencerdaskan kehidupan dari orang-orang bangsawan, orang-orang ningrat, yang enggak berani lah mereka. Nah, begitu, gelarnya Jaradeng, Pangeran, lo ya, apa? Rupati, tembang, kemudian, temung guru, nah, di situ, transformasinya ke sana. Tapi, jangan lupa juga bahwa rasanya, Mbah Ahmad Dahlam juga minta bantuan kepada keluarga dari Anten. Untuk apa? Untuk mewani, untuk membantu beliau dalam mengisiarkan Muhammadiyah ini. Maka, diutuslah oleh keluarga itu, keluarga Saki Pordin itu, itu diantaranya ada Kiai Mas Mansur. Jangan katakan Kiai Mas Mansur itu Wahab. Oh, salahkan dalam kata-kata-kanya, loh. Dia bilang, itu ada yang menulis bahwasannya Kiai Mas Mansur dikeluarkan dari Naktur Kulama, karena terkontaminasi dengan ajarannya Sayyid Muhammad Abdu. Salah itu. Jadi, tujujunya masih ada. Sekarang, madrasahnya aja masih ada, loh. Oke, Mas Mansur itu masih ada. Tanah-tanahnya itu masih ada semuanya. Fantasih darahnya masih ada. Jadi, sepertinya, karena saya pertanyakan, guys, karena kemarin itu ada yang komentar, dari dulu mulai terciptanya Muhammadiyah, tapi diri-maham itu tidak pernah mau dimasuki oleh bangsa-bangsa Yaman. Lebih-lebih sekarang yang terkenal alawi. Gitu ada yang komentar itu. Sekarang saya sendiri itu adalah Muhammadiyah, kata dia itu. Ya, itu ada itu. Itu jawaban India, loh, ya. Jawaban India tidak mungkin ada asap. Kalau tidak ada A, A, B. Nah, ini kan sebetulnya mengkantar juga dengan pernyataan kemarin, Kang Mas itu yang menyatakan, bahwa sana Kiai itu dari dulu baik-baik saja hubungannya dengan para beliau-beliau itu, gitu kan. Sejarahnya membuktikan, bagaimana SDI diberikan, transformasi menjadi SI, kemudian nggak nyaman ini, membahasan BIPO mendirikan SDA. Tapi kan ada ketidakcocokan. Ketika ada di SI dan SDI, ketika ada ketidakcocokan di situ. Untuk mem-bank, untuk mem-bank up, supaya pergerakan perjuangan ulama-ulama BIPO ini, untuk pada saat itu, yang berada di Surabaya, maka bertransformasi lagi, bahasa BIPO berserta saudara-saudaranya, seperti Keahmatah Lahabya, itu kan jarang sekali dikupas kok. Andu gitu, makanya, saya titik, saya mohon, mohon kepada Mbah Yayai-Mbah Yayai, yang menjadi ketua BIPO, monggo, Mbah-Mbah itu, dipusulkan kepada Presiden, dipusulkan kepada DPR, dipusulkan kepada Menteri Sosial, untuk diangkat menjadi pak lawan. Jangan satu-satu, semuanya, beliau-beliau itu berdasar. Nah, sekarang, kalau dia itu, kenapa para habaib itu diterima? Orang, Nah, Dottul Ulama itu dia itu, Nah, Dottul Ulama ini, mohon maaf, itu setelah, setelah, pas kemerdekaan, itu paham dengan isinya, Pantasila, Belika, Tunda Lika, itu seperti apa? Bahkan, apa yang disampaikan oleh Ustadz Tuba tadi? Loh, kalau kalian mengatakan, kami ini kaum munafik, gara-gara itu, ya, kamu harus koreksi diri dong, ketika kamu mau dikoreksi, kalau kamu tidak mau dikoreksi, berarti kamu menafikan, surat wal asri, innal insana, lafih usrim, illalladhina amanu, wa'amilus solihati, watawasaw bilhaq, watawasaw bilhaq, itu aja, ini kita bahasa dulu, ini bener gak dibaca kali ini, pokoknya itu, ada yang bertanya, tak, kita bisa jawab, kita jawab, ini dari, Khaira Natifa Mariza, Assalamualaikum, Bersatu Pak, mohon pencerahannya, karena saya kurang paham, siapa pun cinta soal waksim, itu bulur, bagaimana, jika diamalkan, iya, mulut, kita berpikir, silahkan, mohon maaf, saya, saya menjawab, begini, kita memikir, realistis, kita ini, sering merupakan, sesuatu yang berarti, di negara kita, selamat bakar, itu dulu adalah, untuk, mengandungi, pemahaman, dari, genger-genger, dari lagi genger-genger, dan kita lah, selamat bakar, yang berjasa, yang berjasa, yang berjasa, kepada situ di orang, yang diamalkan, di negara kita ini, oleh, mengandungi, 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 artinya apa, kita tidak boleh, merupakan sejarah, dengan, siapa, oleh, siapa, di negara kita ini, kita bisa berislam, seperti ini, dengan, benar Islam, pada saat ini, yang kita rasakan, tidak ada, dari mereka, yang mengatakan, bahkan mengharapkan, apakah, ada pembelaan, dari, saudara-saudaraku, yang mengamalkan, di situ di orang, dan begitu, jangan berpikirnya ini, jangan, jangan begini, apakah haram, di situ di orang itu, di amalkan di Indonesia, pertanyaanmu, juga, itu namanya, pertanyaan, yang tidak ilmiah, gitu loh, kalau pertanyaanmu, mana, lebih, berjasa, di negara ini, seperti itu, kalau itu, memang berjasa, di negara kita, kenapa, agar, jadi mereka, membiarkan, ada orang, yang mengharamkan, soalat badan itu, kenapa, soalat badan itu, dengan, berosinya, kepada ahli badan, bukan ahli truno-truno, coba, kan seolah-olah ini, menafikan perjuangan, para ulama-ulama Nusantara, kita ini harus, fair, objektif, mereka yang, jadi pahlawan, mereka yang, beliau-beliau yang berjasa, dia akan menjadi pahlawan, sementara, beliau-beliau yang ada, setelah kemerdekaan itu, menikmati, kemerdekaan, kalau menikmati, kemerdekaannya saja, saling rebuk, saling aku, mengakui, tetap, objektif itu, akan, terpelihara, eh, pertanyaannya, yang cerdas lah, ya begitu, itu, jawatan dari saya, saya mengatakan, dari segi sedaranya, saya, saya, menambahin sedikit ya, sebelumnya, tidak, tidak, yang berjaya, yang menyampaikan, begini, sholat, 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 menurut karangan, hari tadi, alhamdulillah, tapi, jangan lupa, sejarah sholat, yang pertama kali, di bawah ke nusantara, al-barajanji, yang terpenting itu, yang dikara oleh, sayyid al-barajanji, itu masih, di zaman dinasti, di amersia, kurutnya jauh, karena, dari segi, banyak sholat, itu, hampir, 99 persen, mengadopsi, dari al-barajanji, mau, maulid tiba, mau, sintu tulang, ikutnya, dari barajanji, nah sementara, kita ini lupa, barajanji itu, ditulis oleh, sayyid jafar al-barajanji, tidak semudah, yang kita bayangkan, itu perjuangan, sangat luar biasa, itu sampai, dilobatkan, seluruh dunia, ahli sastra, beliau yang memenangkan, nah sementara, yang tradisi, warna, nkubu, membaca, al-barajanji, datanglah, simpul tulang, dirubahkan al-barajanji, saya tahu alasannya, kenapa? karena, di modi al-barajanji, lebih rentang, menjelaskan tentang nasab, kalimat, kalimat tentang nasab, lebih jelas di al-barajanji, mereka ketakutan, iya, takut, membahas, makanya, saran saya, monggo, salawat itu baik, siltur durur, ya baik, walau di karang orang, al-barajanji, tapi jangan lupa, kali-kali, jangan sampai, lupalah, baca al-barajanji, di bawah aduh, sampai selesai, anda akan memahami, bagaimana, cara kita meluliakan, yang berkata, kancik Nabi Muhammad, dan dunia-dunia, bukan menjadi, kita mudah, yang artinya, Nabi Muhammad, bukan karena, arahnya, bagi beliau, punya nasab, yang bagus, tersampung, sampai Nabi Muhammad, aduh, dan Aisala, taruh kesifah, itu kuci kemuliaannya, karena, kancik Nabi, dan akumpetnya, itu, mampu menjaga diri, dari perbuatan, maksiat, berarti, kalau ada gerian Nabi, yang berlaku masyiat, ya, harus kita sadarkan, sekarang begini, ada orang bertanya, ada yang mengoreksi, apnohum habib, yang selalu, mengoreksi pemerintahan, begini, pemerintah, di demo kemudian ini, dikoreksi, dengan sedemikian rupa, alasannya, karena sayang, pada pemerintah, ya, sekarang, saya balikin, kalau anda, habaib juga, tidak berfagot, kita koreksi, jangan marah, karena sayang, anda, belum habib aja, dengan bebas, pemerintah togut, pemerintah kafir, ketika menurut anda, tidak bisa menjaga, uh, wah, kita koreksi, jangan marah, karena kita juga sayang, anda ini ahlul, ahlul bel, terakhir dari saya, saya ulangi, kenapa saya katakan, bukan hanya kita, membenci mereka, para habaib, tapi kalau mereka, para habaib, juga membenci ulama kita, bahkan sampai ada yang marah, jangan, masuk aksor, jangan sampai masuk bansal, itu ada aklum haribdu, sementara, di dalam saya bukhori, sama, disampaikan, hukbul ansar, minal iman, sama, seperti hukbul arak, minal iman, mencintai arak, bagian daripada iman, mencintai aksor, yang menolong, berjuang di agama Allah, bagian daripada iman, para kiai NU, ini adalah aksor, aksor Allah, yang menolong, yang memperjuangkan agama Allah, anda membenci bansal, anda membenci aksor, munafik, sama bahasanya, kita, kita jangan kalah, dengan doktrin-dokrin mereka, kita lawan, kita punya wadah, nah, dokter ulama, jangan kalah, ulama NU, bikinakan, bansal ansar, sampai ada aklum harib, saya kasih saya tahu, atau aklum keseluruhan, dan habib saya, apa namanya, habib anda segak, itu dalam terang-terangan, anda kalau punya anak, punya cucu, jangan masuk besar, jangan masuk Aksor, harap, bumbunya,